Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024 ada tiga nama yang sering disebut oleh media online teman-teman, bahkan oleh beberapa lembaga survei ada nama Pak Prabowo Supianto, ada Pak Anies, ada Ganjar Pranowo, bahkan kalau kita melihat teman-teman, berdasarkan urutan dari lembaga survei itu nama Pak Prabowo ini malah menjadi nomor satu elektabilitas tertinggi kemudian diusul oleh Ganjar Pranowo, kemudian yang ketiga adalah Pak Anies Baswedan namun teman-teman, ada sebuah analisa bahwa Pak Prabowo memang punya peluang besar untuk menjadi calon presiden 2004, karena Pak Prabowo adalah ketomom partai politik, dimana kalau kita melihat hasil electoral threshold-nya teman-teman partai Gerindra itu mendapatkan 12% jadi 12% ini memang belum cukup untuk maju untuk menjadi calon presiden, tetapi berpeluang untuk berkoalisi dan bahkan kemarin partai Gerindra itu mau berkoalisi dengan PKB partai kebangkitan bangsa yang ketomomnya adalah Muhammad Iskandar, dan dikadang-kadang nama Pak Prabowo akan menjadi calon presnya, dan Muhammad Iskandar menjadi calon presnya jadi, ini koalisi yang benar-benar sudah memiliki presidential threshold 20% kenapa? karena PKB mendapatkan electoral sebesar kemarin itu di Bill Press 2019 sebesar 9, persen lebih hampir menyentuh 10% sementara Pak Prabowo dengan partai Gerindra ini mendapatkan 12% lebih jadi kalau digabung ini melebihi presidential threshold 20% jadi Pak Prabowo punya peluang besar untuk diusung menjadi calon presiden kemudian kalau Ganjar Pranowo ini justru melihat Ganjar ini eratabilas tinggi tetapi di PDIP sendiri nama Ganjar ini tidak begitu mengemuka justru yang lebih diidolakan didambakan dan disebut-sebut namanya adalah Puan Maharani untuk diusung dari PDIP sebagai calon presiden dan PDIP sendiri tidak perlu sebenarnya berkoalisi dengan partai lain karena kalau melihat dari presidential thresholdnya sudah 20% belum lagi teman-teman kemarin persoalan wadas di Jawa Tengah itu juga bisa menggerus elektabilitas dari Ganjar Pranowo jadi ini Ganjar semakin lama semakin menurun teman-teman terkait ketertarikan PDIP untuk mengusung Ganjar karena di PDIP sudah ada nama Puan Maharani kemudian yang berikutnya yang ketiga Pak Anies Baswedan Pak Anies ini memang berpeluang juga teman-teman untuk maju di 2004 kenapa begitu karena elektabilitas Pak Anies ini tiga besar teman-teman dan bahkan urutan ketiga dan urutan ketiga ini berpeluang naik untuk nomor 2 maupun nomor 1 tetapi yang nomor 1 ini bisa turun nomor 2 bisa naik tetapi nomor 2 yang Ganjar ini teman-teman kayaknya tidak banyak disebut di internal PDIP apalagi kemarin pada waktu Rakanas PDIP sudah dinyatakan bahwa untuk mengusung Capres Capres PDIP itu adalah wewenang dari ketomom PDIP dan itu kemarin sudah dibacakan oleh Ganjar Pranowo teman-teman Ganjar yang membacakan hasil rekomendasi Rakanas PDIP itu artinya bahwa Ganjar memang harus legowo jika tidak diusung dari PDIP dan ini akan membuat kecewa para baser yang selama ini mendukung Pak Ganjar agar Pak Ganjar itu maju di 2024 nah teman-teman untuk lebih jelasnya analisa saya ini akan kita baca berita dari detik news teman-teman Prabowo Ganjar Anis kokoh di tiga besar Capres siapa bakal berlaga di 2024 Prabowo Subianto Ganjar Pranowo dan Anis Basvedan masih belum tergoyahkan dari Bursa Capres 2024 terkini Ganjar dan Prabowo serta Anis berbagi posisi di tiga besar Bursa Capres hasil survei Libang Kompas siapa yang nantinya bakal berlaga di Pilpres 2024 founder lembaga survei kedai kopi Hendri Satrio memaparkan analisisnya Hendri melihat Prabowo lah yang memiliki peluang besar dibandingkan Ganjar ataupun Anis Basvedan Pak Prabowo jelas diunggulkan karena dia dari partai politik dan ketahumum Gerindra sementara Ganjar saya rasa makin kesini makin hari makin kecil suaranya walaupun menurut beberapa hasil survei berada di nomor 2 bahkan ada yang nomor 1 kata Hendri kepada wartawan Rabowo 23 Juni 2022 bagaimana dengan Ganjar analisis Hendri elektabilitas Ganjar justru tergerus belakangan ini yang paling berdampak buruk terhadap elektabilitas politikus PDIP itu adalah insiden di desa Wadas Purworojo beberapa waktu yang lalu tapi kejadian Wadas kemarin nampaknya akan mengerus banyak sekali elektabilitas dia apalagi kelihatannya PDIP sampai hari ini belum memberikan sinyal positif untuk pencalonan Ganjar Pranowo ucapnya dibanding Ganjar Hendri justru melihat Anies Baswedan lebih memiliki peluang untuk menjadi calon presiden 2024 hasil penetapan KPU selain dari posisinya yang berada di peringkat 3 Bursa Capres Versi Litbang Kompas pengamat politik yang kerap disah Pak Hensat itu melihat Anies memiliki keunggulan dari sisi capean selaku kepala daerah yang menarik justru Anies Baswedan namanya ini makin konsisten di nomor 3 artinya dari sisi politik nomor 3 itu memiliki kesempatan untuk bisa naik menjadi nomor 2 atau nomor 1 kata Hensat keunggulan Anies Baswedan ini memang pembangunan di Jakarta yang signifikan bisa mengubah wajah kota Jakarta terutama beberapa pembangunan monumental Indonesia atau monumental di Jakarta seperti Jakarta International Stadium yang juga pasti akan mengharumkan nama Jokowi juga imbohnya jadi memang Jis itu bukan hanya membawa nama Baik Panis juga bisa membawa nama Baik Pak Jokowi dan nama Baik Indonesia kenapa Jis ini adalah stadium terbesar di dunia kedua dan bahkan di ASEAN menjadi nomor 1 terbesar jadi karya Pak Anies ini memang bisa dibanggakan teman-teman di kancah internasional dan bahkan kemarin sudah dijajal oleh klub Eropa untuk merumput di Jakarta International Stadium jadi beberapa mereka ini mengagumi terkait Jakarta International Stadium meski demikian Hensab melihat elektabilitas Prabowo dan Anies masih bisa ditingkatkan lagi begitu pula Ganjar yang sempat dikritik karena insiden di Desa Wadas bagaimana cara meningkatkan elektabilitas tiga serangkai itu ada satu strategi yang disarankan Hensab jadi menurut saya para capres ini untuk memperkuat elektabilitasnya dia harus bisa mengubah strategi pemenangan mereka dari pencitraan menjadi pameran jadi lebih banyak memamerkan hasil-hasil pembangunan hasil-hasil ide hasil-hasil karyanya sebutnya menurut Hensab strategi pameran hasil kerja tak hanya positif untuk masing-masing kandidat strategi pameran sebut dia secara tak langsung juga bisa dipakai untuk menjatuhkan lawan karena hanya pemimpin daerah atau tokoh atau menteri yang tidak memiliki hasil pembangunan yang akhirnya harus memaksakan diri melakukan strategi pencitraan drama-drama seolah-olah dia punya kerja seolah-olah dia punya karya tapi kalau dia benar-benar memiliki karya maka strateginya adalah pameran kata Hensat nah itu teman-teman terkait tiga serangkai yang punya elektabilitas cukup tinggi antaranya Pak Prabowo Pak Anis dan Pak Ganjar Pranowo ada satu analisa yang disampaikan Hensat bahwa peluang Pak Prabowo cukup besar untuk maju di Pilpres 2024 sementara untuk Ganjar ini mengalami penurunan karena di BDIB sendiri teman-teman yang bisa mencalonkan itu adalah ketomong BDIB untuk Capres dan Jawapres sementara di BDIB ada nama Puan Marani jadi peluang Puan Marani ini cukup tinggi untuk maju di Pilpres sementara sampai hari ini belum ada sinyal bahwa Ganjar akan diusung dari BDIB walaupun Ganjar ini elektabilitas cukup tinggi teman-teman bahkan kemarin ada satu pernyataan yang cukup keras dari Megawati jangan ada kader BDIB yang melakukan manuver terkait Pilpres kalau tidak bisa dikeluarkan dari BDIB karena sekali lagi bahwa untuk mengusung calon presiden dari BDIB itu adalah pewenang dari Megawati Sukarno Putri kemudian yang kita lihat lagi Pak Anies Baswedan ini menurut analisa dari Hensat punya peluang yang cukup bagus untuk maju di Pilpres 2024 kenapa begitu karena Pak Anies ini adalah berbagai lembaga survei nomor 3 dan nomor 3 itu punya peluang besar untuk naik menjadi nomor 2 ataupun nomor 1 sementara yang nomor 1 bisa mungkin akan turun di level nomor 2 atau level 3 nah kalau saya melihat lagi teman-teman Pak Anies Baswedan ini juga punya peluang yang cukup besar karena Pak nama Pak Anies kemarin sudah menjadi satu usulan dari berbagai wilayah di DPW itu untuk diusung menjadi calon presiden dari Partai Nasdem dan ini sudah masuk penjaringan teman-teman tinggal Pak Surya Palu itu memilih 3 di antara 1 siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dari Partai Nasdem di antara Ganjar Anies maupun Andika Perkasa tetapi saya lagi teman-teman nama Ganjar hari ini sudah disampaikan oleh pihak BDIP jangan ada yang membacak kader kami termasuk Ganjar itu artinya sebenarnya Ganjar itu sulit untuk diusung dari Partai Nasdem sementara Pak Andika Perkasa ini masih Panglima aktif dan seorang Panglima seorang tentara seorang prajurit aktif tidak boleh berpartai politik atau berpolitik praktis nah kalau ingin berpolitik praktis maka pensiun dari TNI seperti yang kemarin dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono yang harus keluar dari TNI karena berpolitik praktis karena itu jalan dari AHY memang menekuni di Partai Demokrat jadi itu teman-teman beberapa peluang yang memungkinkan tiga sosok ini untuk maju di 2004 dan saya melihat bahwa Pak Anies lah yang punya peluang besar untuk maju di 2004 karena apa Pak Anies tidak menjadi bagian dari partai politik bukan kadar partai politik maka logika kita bahwa partai politik ini sangat mungkin mengusung Anies untuk menjadi calon presiden yang kedua menurut saya Pak Anies itu punya peluang karena hasil karya yang dilakukan Pak Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta cukup banyak dan ini fenomenal teman-teman jadi bukan hanya isapan jempol tetapi ini real nyata bahwa Pak Anies bisa membangun Jakarta International Stadium yang bertarap internasional Pak Anies kemarin bisa mengelar Formula E ini yang juga dikagumi oleh masyarakat Indonesia juga dunia Pak Anies ini kemarin sudah meletakkan batu pertama pembangunan kampung gembira gembrong dan lain sebagainya yang dilakukan Pak Anies Basvidan bahkan yang kemarin jadi rame Pak Anies mencaput izin usaha Holy Wing yang dianggap menestakan agama Islam karena mempromosikan minuman keras dengan yang punya nama Muhammad dan Maria ini mendapatkan minuman keras secara gratis ini yang dianggap menestakan agama dan akhirnya dicabut izinnya oleh Pak Anies Basvidan karena semata-mata menegakkan aturan bagi usaha yang tidak memenuhi standar perizinan Pemprov DKI Jakarta ini diberi sanksi dan sanksi untuk Holy Wing yang paling tepat adalah dicabut izinnya inilah yang dilakukan Pak Anies sehingga menjadi perhatian publik dan Pak Anies ini saya pikir layak untuk maju di 2024 itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa